Assalamualaikum Halo pemirsa Dapur kuliner akan membagikan resep cara membuat sayur nangka khas padang nah nontonnya jangan di skip jangan dilewatin ya nanti hasilnya akan gagal oke dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan tombol loncengnya oke bahan-bahannya ialah setengah jinten satu bunga lawang dua putir kapulaga setengah pala ini palanya harus setengah ya setengah merica bubuk setengah ketumbar bubuk tiga siung bawang putih lapan siung bawang merah lapan cabai merah tiga cabai rawit satu setengah ruas kunyit tiga setengah kemiri tiga lembar daun salam satu ruas lengkuas satu batang serai garam garam sasa kaldu bubuk yaitu masako satu liter santan ini pakai satu buah kelapa ya langkah yang sudah aku iris-iris dan sudah dicuci udang epi yang kecil-kecil nah ini aku rendam menggunakan air hangat ya cara membuatnya langkah pertama nah repus air terlebih dahulu sudah mendidih lalu masukkan langkahnya nah lalu kasih sedikit garam segini ya setikit saja garamnya lalu kasih sedikit minyak satu sendok aja ya nah sudah lalu ditutup hingga rapat ya sambil menunggu sayur nangkanya direbus lalu bumbunya ini aku halusin dulu ya kasih sedikit air supaya gampang di blender masukkan cabai merah aku potesin supaya gampang cabai rawit bawang putih bawang merah kunyit kemiri kemiri merica pupuk ketumbar pupuk lalu cinten nah ini aku menggunakan blender ya jika kamu tidak punya blender bisa diulek ya nah ini bumbunya sudah halus ya dipastikan bumbunya sampai halus banget ya nah lalu langkah selanjutnya ini epinya sudah direndam dengan air hangat sekitar 1 menit lalu aku tiriskan ya ditiriskan nah ini epinya sudah aku tiriskan lalu masukkan masukkan uleknya jangan sampai halus dibuat ulek kasar aja ya jangan halus-halus nah ini udah aku ulek secara kasar ya jangan sampai halus-halus lalu setelah itu batang serai aku geprek geprek nah sudah lalu lengkuasnya aku geprek nah ini langkahnya sudah matang kurang lebih 1 jam ini sudah empuk ya lalu matikan kompornya masukkan minyak nah sudah segini saja ya minyaknya lalu masukkan bumbu yang tadi di blender lalu ditongseng tongseng nah ini ditunggu sampai matang ya dan harum nah lalu setelah itu masukkan ebi nah ini kasih sedikit minyak ya nah ini kalau ebi sudah matang tadi pasti masukkan lalu setelah itu masukkan daun salam kepala bunga lawang kapulaga lalu masukkan batang serai dan lengkuas nah ini diatuk-atuk ya supaya kerasa ini yang tadi baru dimasukin meresap ke bumbu nah ini sudah matang ya bumbunya sudah tidak basah lalu setelah itu masukkan santan lalu aku aduk-aduk setelah itu masukkan langkah nah sudah lalu aku itu lalu setelah itu masukkan garam nah segini pokoknya secukupnya saja ya sasa secukupnya kaldu bubuk sedikit saja tidak usah banyak-banyak nah segini saja ya nah ini sayur nangkanya sudah matang ya ini kurang lebih satu jam lalu aku angkat nah sayur nangka khas padang pun sudah jadi ini rasanya mirip banget seperti restoran enak gurih lezat bikin nagih dan nikmat oke pokoknya kalian wajib coba ya kalau video ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa subscribe di bawah video ini yang warna merah dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video baru aku lagi oke selamat mencoba dan semoga bermanfaat selamat selamat menikmati